Selain itu, sebelumnya juga disalurkan bantuan sebesar Rp 500 juta untuk Kelurahan Agung di tahun 2017. Bantuan dana investasi kotaku bertujuan untuk mempercepat pencegahan kota tanpa kumuh, baik di kelurahan maupun desa yang masuk dalam area perkotaan, dengan cara memberdayakan masyarakat setempat yang menjadi sasaran kotaku. Kasih Pemanfaatan dan Pengendalian Pemukiman dan PSU Rismauli Paskayanti mengatakan badan kesuadayan masyarakat BKM di kelurahan atau desa yang mendapat bantuan kotaku nantinya akan dibimbing oleh tim pendamping dan konsultan untuk mengelola dana program kotaku. Dana pembangunan kotaku diprioritaskan untuk pembangunan fisik seperti jalan dan drainase. Dan tim pendamping ini ada konsultannya seperti itu. Jadi tim pendamping ini memberikan pelatihan-pelatihan kepada BKM biasanya. Di setiap kelurahan ada BKM-BKM. Itu diberikan pelatihan untuk seperti pembangunan jalan. Mereka biasanya yang kotaku ini yang diutamakan fisiknya biasanya jalan, terus drainase. Biasanya itu mereka dibekali itu. Program bantuan dana investasi kota tanpa kumuh ini tidak hanya diseluruhkan bagi kelurahan tetapi juga bagi desa yang berada di area perkotaan. Bantuan dana kotaku tahun ini rencananya akan turun di akhir Agustus.